halo halo guys jumpa lagi bersama saya handi di channel youtube glorymotor pontianak apa kabar salam glory dan salam sehat guys di video kali ini kita akan bikinkan konten paketan pemasangan nih ke vario 150 ya Nah produk-produk apa saja akan dipasang Mari kita simak videonya dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kawan-kawan bisa update terus dengan video terbaru dari glorymotor salam nah guys ini adalah paketan yang akan kita pasang atau eksekusi ke vario 150 Hai paketan ini menghabiskan bajet sekitar 6 juta lebih ya guys Mari kita simak dari velgnya ini adalah velg VND Palang 8 atau velg Vnd crypto ya berwarna putih kalian bisa lihat ukurannya ini ukurannya ada di dusnya tuh 185 untuk depan belakangnya 215 Oke di atas sini ada dus dari Vnd suspension ini adalah dusok depannya nanti kalian bisa lihat juga Hai Oke ini velgnya warna putih dan kita akan tambahkan gearbox ini dari kingnut kemudian ini ada baut-baut Pro Bowl dari kingnut juga untuk dibagian bracket piringan nanti ya di sini ada pentil tubeless nah ini stiker dari kita dari motor jangan lupa di follow juga Instagramnya ya dan subscribe YouTube kita nah disini ada baut Pro Bowl juga menggunakan jalur stang oripecek ya guys ini bahannya bagus ya berat dia bahannya kemudian disini ada pemasangan kemudian juga nanti handgrip RCB HG55 warna black ya Nah kemudian akan dilanjutkan pemasangan handle RCB E plus kemarin kita ada nawarin untuk pemasangan master tapi dari pelanggan pengennya ganti handle dulu ini menggunakan yang paketan bitstreet ya guys bisa masuk ke varian 1.5 ada disini guys tuh warna hitam nah ini dia sok depannya ya guys VND Racing ini warna premiumnya warna black dengan as gold ya full black ini jadi di bagian kepalanya ini juga warna black ya karena ada terbitan yang kepala krom juga tapi ini yang full black asnya yang menjadi pembeda warna gold kemudian disini ada shock RCB VS series ya guys warna red silver dengan tambahan dapat pair tambahan ya atau softer ini lengkap kemudian di bawahnya ada click reboundnya dan juga yang terakhir adalah piringan KTC ukuran 260 nah kalau ring 14 bisa pakai ukuran 260 guys nah baut-baut ini yang bracket piringan ini akan kita aplikasikan ke bracket ini ya guys ada 4 baut oke penasaran kan dengan hasil pemasangannya jangan lupa tonton video ini sampai berakhir dan kawan-kawan bisa saksikan sinematiknya di akhir video salam oke guys ini adalah motor yang akan kita eksekusi pemasangannya ini pelak lagi kita bawa untuk pemasangan bannya nah kita sementara kita naikkan dulu pemasangan sok depan PND tuh cakep ya guys black as gold nih menawan dia nanti setelah pelaknya sudah selesai dan sudah masuk kita akan melakukan pemasangan sok belakang dan part-part lainnya kawan-kawan bisa stay tune terus dan kawan-kawan bisa lihat detailnya juga nanti ya semua produk ini PNP ya guys baik sok belakang sok depan dan bot-bot sok depan PND ini tersedia dalam beberapa varian warna ya ada hitam dengan kepala krum hitam full dengan as gold kemudian ada warna gold dan warna merah oke bagian pengerjaan yang lumayan banyak ada di depan ya kawan-kawan bisa lihat nanti sinematiknya untuk melihat lebih detailnya oke guys ini udah mulai terlihat ya kita lagi pemasangan velg dan sok RCB belakang sudah kita pasang ya guys dan sudah kita atur preloadnya karena ini motor sering boncengan kita atur agak turun supaya tekanan awal pernya udah lumayan kuat dan untuk reboundnya kita setting di 15 klik saja supaya pantulannya nggak terlalu lembut juga ya oke ini adalah tampak palang 8 putih vario ya yang sudah naik belakangnya depan kita lagi pengaturan bracket untuk piringannya karena kita menggunakan sok depan PND bracket piringan 26 harus ada yang diratakan sedikit ya guys supaya lebih bisa masuk dan juga lebih rapi juga oke nah ini tampaknya ya nanti kawan-kawan bisa lihat lebih detailnya lagi setelah piringan naik ya nah sedikit tips ya guys mapasnya ini untuk bracketnya kita harus mapas rapi ya seperti ini kemudian juga ini ada penggunaan baut probol kalau kita beli sok depan PND ini langsung dapat nih satu bosing ini ya bosing ini jangan sampai di hilangkan ya guys karena itu berfungsi untuk menyambungkan ke bracket piringan kalau yang di bagian atas karena bagian batang ini udah tebal dia udah langsung kalau di bawah itu harus ada spacer sedikit ya bisa lihat ya nah ini dia ya itu dari PND nya udah dapat jadi PND memang menjawab kebutuhan kawan-kawan ya oke sebentar lagi kita akan masukkan velg diserta dengan piringannya oke teman-teman ini sudah terpasang sempurna dengan rapi ya nah kita review sedikit ya singkat aja di bagian atas nih ada penggunaan handle RCB E plus warna black ya ini kita pakaikan bitstreet masuk juga karena sama-sama CBS cuma di bagian belakang handle nya ada yang dipapas sedikit di bawah menyesuaikan saja kemudian juga ada jalustang ori PCX ya dan penggunaan baut probout stainless kemudian untuk hand grip nya kita pake HG55 ya guys berwarna hitam oke kita lihat di bagian kaki-kakinya nah ini ada rapat yang paling seru ya velg VND sudah pasti palang 8 ya warna putih kemudian disini penggunaan shock depan VND ya full black ya dengan as gold ini cakep banget guys apalagi ada sedikit nuansa gold ya di bagian pentil sama asnya itu menambah suasana kemudian baut piringan dan baut-baut kita juga gunakan baut probout stainless ya dari king nut dan piringannya piringan KTC ukuran 260 ya warna hitam jadi simple saja warnanya kemudian di bagian belakang guys nah penggunaan shock rcb vs series guys warna red silver nah ini tampak velg belakang juga oke ini minimalis banget tapi menghabiskan budget 6 juta lebih ya guys karena part yang digunakan part-part mahal semua oke kita lihat sebentar dari sebelah kanannya nah ini dia oke sekian saja video kali ini semoga kawan-kawan menikmati video dari glory motor dan kiranya juga video kita boleh menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang pengen modif varionnya simple aja minimalis tapi enak dipandang ya sampai jumpa di next video dan jangan lupa subscribe dan share ke kawan-kawannya dadah sub indo by broth3rmax selamat menikmati dan share ke kawan-kawannya dan share ke kawan-kawannya dan share ke kawan-kawannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!